Penyidik KPK periksa empat pejabat utama di lingkungan Pemkap Robolinggo Jawa Timur. Pemeriksaan itu untuk mengembangkan kasus jual-beli jabatan yang menjerat Bupati Nonaktif Puputan Triana Sari. Empat pejabat utama di Pemkap Robolinggo Jawa Timur yang diperiksa penyidik KPK adalah Sekretaris Daerah Suparwiodo, Kepala Inspektorat Tutuk Edy Utomo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Edy Suryanto, dan Kabak Hukum Prio Siswoyo. Pemeriksaan empat pejabat utama itu dilakukan secara tertutup di Polres Robolinggo. Pemeriksaan empat pejabat utama itu hampir bersamaan dengan pemeriksaan 17 orang aparatur sipil negara yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Sekretaris Daerah Kabupaten Robolinggo Suparwiodo berkilah bahwa kedatangannya ke Polres bersama 3 pejabat lain hanya untuk mengantarkan dokumen yang tertinggal saat KPK menggeledah kantor Bupati. Saya cuma nganterkenal dokumen yang diminta kemarin. Makanya sedih banyak. Yang diperiksa akan yang 17. Oh yang 17. Mas Sek, mungkin lakang ini tuh apa lagi itu? Ini dokumen dari lantai 2 itu Pak Sek? Seperti diketahui Bupati Nonaktif Puputan Triana Sari bersama suaminya, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Fraksi Nasdem Hasan Aminuddin terjaring OTT KPK Senin lalu. Mereka kemudian ditetapkan tersangka beserta 20 ASN PMK Probolinggo dalam kasus jual-beli jabatan PJ Kades.